Jangan lupa tolong subscribe my channel La tu talib rabbaka bita'akhuri matlabik Walakin talib napsaka bita'akhuri adabik Artinya janganlah engkau menuntut akan Tuhan engkau Dengan sebab tertundaknya tuntutan engkau Tetapi tuntutlah diri engkau Dengan sebab tertundaknya adab engkau Itulah terjamahnya hikmah yang ke-106 Adapun maksudnya adalah Ida da'auta rabbak tas'aluhu hayatak Thumma latara alamatal istijabah Palatus si'izan dirabbik Dianta'atakida'autakul La yastajibuli Walakin irji' ila napsik Apabila engkau berdoa Kepada Tuhan Engkau minta kepada Allah Allah hajat engkau Kemudian tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan Tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan Minta kepada Allah agar dilunaskan hutang Sudah berbulan-bulan doa jalan Tapi keadaan kelihatan ada tanda-tanda Hutang itu lunas Bahkan bertambah banyak hutang Minta kepada Allah Agar disembuhkan dari penyakit Berbulan-bulan minta Tidak ada kelihatan tanda-tanda istijabah Allah Nah maka jangan engkau Berburuk sangka dengan Tuhan Jangan berburuk sangka dengan Tuhan engkau Contoh berburuk sangka kepada Tuhan engkau itu Dengan bahwa engkau iaktikatkan Atau engkau katakan Allah tidak mengabulkan doaku Nah jangan demikian Aulam yastajib Atau belum mengabulkan Jangan juga Ini sudah berapa tuh Bulan sudah berdoa Ini mungkin belum kabul Itu buruk sangka dengan Allah Apalagi ini karena kabul Makin buruk sangka lagi Baik iaktikat dalam hati Atau ucapan yang keluar di mulut kita Bahwa Allah Kayaknya kadang mengabulakan doaku Nah ini dua kali Dua kali rugi Rugi pertama Kalau demikian Kalau demikian halnya Doanya kadang bakal kabul Yang kedua Ada dapat kejahatan Buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi jangan sampai demikian terjadi Bila kita sudah berdoa kepada Allah Belum ada tanda-tanda Istijabah Belum ada tanda-tanda kabul Jangan beranggapan Bahwa doa kita itu Belum dikabulkan Jangan Apalagi Tidak dikabulkan Makin jangan lagi Walakin irji' ila nafsik Tetapi hendaklah kembali engkau Kepada diri engkau Nah kembali kepada diri Patahimha Maka Sangkalah Tidak baik diri kamu itu Dengan sebab Jahatnya adab engkau Beserta Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi apabila doa kita itu Tidak ada kelihatan Tanda-tanda kabul Jangan diarahkan kepada Allah Tapi arahkan kepada diri sendiri Ini aku jahat Adab kepada Allah Jadi Walakin irji' ila nafsik Kembalilah kepada diri engkau Dan tuhumahlah diri engkau Sangka buruklah kepada diri engkau Dengan sebab Jahatnya adab engkau Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Adab itu artinya Ma yuhmadu qawlaw wa ta'ala Itu adab Ma yuhmadu qawlaw wa ta'ala Sesuatu yang terpuji Perbuatan perkataan Dalam sembahyang Itu adab Ada adabnya Sehingga sembahyang ini Perkataannya Perbuatannya Menjadi terpuji Dalam hal kita Baca Qur'an Itu ada adabnya Supaya baca Qur'an Itu terpuji Apalagi dalam berdoa Kepada Allah Itu ada adabnya Nah adab inilah Yang mengakibatkan Doa kita itu Tidak didengar oleh Allah Tidak dihiraukan oleh Allah Karena kita sudah Tidak beradab Dalam meminta itu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Jadi jangan sampai Kita menunjuk kepada Allah Tapi tunjuklah kepada Diri kita Jadi sebabnya itu Dari kita Masalahnya bukan dari Allah Masalahnya dari kita Bukan dari Allah Jangan lupa Tolong subscribe Like and share Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati